Dan kelompok kami akan membahas tentang insertion short. Insertion short adalah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama dan mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu per satu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Dan berikut ini adalah contoh kasusnya. Di sini kami memiliki beberapa data acak, yang mana langkah pertama kita mengecek dua data pertama yang akan kita sortir dari kiri ke kanan. Jika data yang sebelah kanan lebih kecil, maka dia akan pindah ke posisi seharusnya. Jika data selanjutnya sudah sesuai dengan pensortiran, kita langsung lanjut ke data berikutnya, begitu langkah seterusnya sampai keseluruhan data tersortir. Terima kasih telah menonton! Jadi kesimpulannya, data dibandingkan, diurutkan, dan di cek satu per satu. sampai keseluruhan data tersortir.